Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini penulis ingin membahas soal quickshifter apa sih quickshifter itu quickshifter itu adalah fitur motor terutama motor balap yang membuat kita tidak perlu repot menggunakan hoplink tidak perlu repot menggunakan perseneleng jadi kalau pindah gigi cukup ditekan saja atau ditarik saja jadi guna dari quickshifter itu adalah untuk biar pindah gigi makin cepat ini harus kita ketahui di bawah ini bukan untuk motor matik ya tapi untuk motor sport di motor biasa Hai untuk melakukan shifting itu kita harus menggunakan koplek tujuannya agar bila sudah masuk gigi tidak sampai nyentak kalau tentu melakukan kotor maka pindah gigi jadi nyentak hai 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 aku si terbisa mencegah hal itu jadi normalnya melakukan pindah gigi ke atas terutama itu bisa dilakukan tanpa menggunakan kopling bila kita bisa menyesuaikan RPM jadi kalau naik gigi lebih tinggi kita lepas gasnya nah sampai RPMnya sesuai atau kalau pas shift down pindah gigi lebih kecil Ayo kita player Hai tapi ini sulit Hai butuh latihan butuh skill Hai sebelum kita lancar menggunakannya dan melakukan ini di balapan akan lebih sulit lagi Hai ngaku shifter bisa membantu hal ini jadi mesin akan menyesuaikan Hai jadi kalau sit-up Hai naik gigi lebih tinggi Hai itu gearnya dilepas sorry eh pengapiannya dimatikan atau supply bahan bakarnya dimatikan biar tenaga berkurang Hai jadi waktu pas giginya sudah masuk lancar enggak ada sentakan Hai untuk shift down lebih canggih lagi Hai nanti ECU nya bisa mengendalikan RPM mesin yang biasanya pakai shift down bisa quick shift down itu adalah motor yang sudah menggunakan tipe throttle by wire jadi eh bukaan gas sama eh supply bensin semuanya sudah digendalikan oleh eh elektronik jadi bukan ditarik kabel ditarik kawat lagi tuan-tip kita coba kita ceng단 kita cengd sinu kita cengdiri kita kita cengdiri kita cengdiri kita cengdiri jadi menurunkan selang dengan sistem elektronik shift up ganti gigi lebih tinggi akan dikendalikan putaran mesinnya oleh ECU bisa dengan mematikan listrik yang lari ke busi atau yang dari ECU yang dari supply bensin dikurangi atau dimatikan untuk shift down ECU akan menaikkan RPM mesin caranya syaratnya mesin harus sorry supply udara dan supply bensin harus dikendalikan sepenuhnya oleh ECU jadi gak digendalikan oleh rider tidak pakai kawat tapi pakai trotter bawa air jadi ECU bisa menentukan seberapa banyak supaya udara tidak pengaruh berapa telang gas yang dipakai oleh pengendara jadi nanti pas mau shift down begitu deteksi shift down RPM mesin langsung dinaikkan oleh ECU nah waktu ECU awal-awal bisanya cuma shift up karena RPM mesin tidak bisa digendalikan oleh ECU nah sekarang sudah musim trotter bawa air shift down pun bisa digendalikan oleh ECU namun tentu yang namanya sistem seperti ini gak sempurna ada beberapa sistem seperti disebutkan protopio gas punya MV Agusta yang lama itu tidak bisa shift up saat menggunakan quick shifter kecuali kalau harus lepas gas dulu jadi sempat jadi perdebatan dikatakan bahwa kalau mau ganti gigi naik atau turun yang apa mulus itu harus pakai SSG apa itu seamless shifting gearbox kalau gak salah ya jadi kalau pakai SSG emang di MotoGP sudah ada itu tujuannya untuk biarkan ganti gigi mulus banget tidak tidak nyentak sama sekali tidak ada jeda sama sekali selain itu juga ada namanya dual class transmission dual transmission ini seperti yang terjadi di mobil kerudangan yang ganti giginya bisa pakai di dekat cetir tinggal ditekan tombol pindah gigi naap atau terima 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 kasih.